Pemirsa COVID-19 bukanlah aib atau penyakit kutukan, melainkan wabah yang dapat menyerang siapa saja dan dimana saja. Masyarakat diminta untuk tidak menjauhi tenaga medis maupun pasien COVID-19, termasuk tidak memberikan stigma negatif di tengah masyarakat kepada mereka. Kita segera bergabung bersama dengan Irma Gustiana, psikolog anak dan juga keluarga. Selamat siang Mbak Irma, apa kabar Mbak Irma? Selamat siang Mbak Ledi, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Irma meskipun di tengah pandemi saat ini Mbak Irma. Kita akan langsung ke pertanyaan pertama nih Mbak Irma, kita melihat bahwa saat ini angka infeksi virus corona dalam keluarga atau kluster keluarga ini terus meningkat. Ini bagaimana sih Mbak cara menjaga kesehatan mental, khususnya pasien COVID-19 untuk kluster keluarga? Oke, yang paling utama adalah keluarga tersebut menerima dulu, jadi jujur dan bertanggung jawab terhadap semua proses yang nanti akan dilalui secara bersama-sama. Jadi dukungan antara anggota keluarga itu adalah kunci utama. Lalu kemudian yang kedua pastinya harus bisa meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan juga kesehatan mental mereka. Jadi saling menerima, saling mengkuatkan, kemudian mencari alternatif kegiatan yang bisa saling memberikan penghiburan. Itu adalah hal yang utama untuk peningkatan kualitas hidup para penderita atau mereka yang terinfeksi COVID-19 terutama di kluster keluarga. Nah ini keluarga seperti yang kita tahu menjadi supporting system paling utama dalam diri kita. Tapi ketika satu keluarga ternyata dinyatakan positif COVID-19, tentu kita membutuhkan semangat-semangat yang bisa mendorong untuk kemudian bisa segera sembuh. Ini pendekatan psikologi seperti apa menurut Mbak Irma yang paling tepat untuk meyakinkan pasien agar pasien bisa segera sembuh? Ya, sebetulnya yang paling penting ini adalah hubungan sosial yang positif. Jadi kalau sebuah keluarga terinfeksi, tentu dukungan dari keluarga besar, di luar keluarga inti, dan juga tetangga dan masyarakat pada umumnya ini adalah hal yang paling penting sekali. Jadi hubungan sosial positif itu apa sih antara lain ya? Jadi memberikan harapan, kemudian misalnya untuk pemberian bantuan, misalnya terkait sama makanan, obat-obatan, itu sudah memberikan aspek yang penting sekali dalam peningkatan kualitas hidup mereka. Artinya memang masyarakat perlu sekali mengedukasi diri sendiri, lalu kemudian para elit ya, gitu ya, harus juga bisa memberikan informasi yang akurat dan transparan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 ini, gitu. Baik, Mbak Irma, yang selanjutnya kalau kita lihat, tidak bisa kita pungkiri bahwa adanya kasus COVID-19, khususnya kluster keluarga ini membuat baik tenaga medis maupun keluarga yang positif COVID-19, ini kemudian dijauhi oleh masyarakat. Bagaimana cara pemerintah bisa ambil peran penting dalam hal ini untuk meredam stigma negatif di tengah masyarakat terkait pandemi COVID-19? Ya, yang pasti pertama konsisten dengan informasi, lalu kemudian yang kedua transparansi itu menjadi penting. Lalu manfaatkan semua stakeholder yang ada di dalam lini kemasyarakatan sampai tingkat yang paling terkecil, kalau perlu memang kita jemput bola, ya, karena misalnya kita bicara mengenai mereka yang ada di kelas C, ya, di bawah, gitu ya. Banyak sekali yang memang belum mendapatkan informasi yang akurat, artinya kita memang perlu untuk turun langsung, terjun langsung. Sehingga edukasi terkait dengan bagaimana penanganan dan pencegahan, lalu dengan adaptasi terhadap situasi ini menjadi sama rata, begitu Mbak Ladi. Baik, terakhir nih Mbak Irma, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat saat ini yang tengah menonton tayangan ini tentunya, tentang bahwa COVID-19 ini bukanlah sebuah aib, namun sebuah pandemi yang bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Silahkan Mbak Irma. Ya, baik. Kepada masyarakat Indonesia yang mungkin saat ini sedang menyaksikan acara ini, yang paling penting adalah kita perlu menyadari bahwa COVID-19 ini bukanlah sebuah kutukan, bukanlah sebuah penyakit keturunan, ini adalah sebuah wabah kasas Rusia. Jadi memang semuanya akan bisa terkena dampaknya dari segala lini aspek kehidupan. Yang paling penting adalah kita tetap harus mengedukasi diri sendiri, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, lalu bisa meningkatkan imunitas fisik dan juga kesehatan mental secara bersama-sama, saling bahu-membahu, itu adalah hal yang paling penting sekali. Baik, terima kasih Irma Gustiana, psikolog anak dan juga keluarga atas waktunya bersama seputar Anyus yang RGTI. Sehat selalu Mbak Irma, dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih. Terima kasih.